Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan salah satu or principle dari computational thinking, yaitu abstraksi. Selain itu juga akan didiskusikan bagaimana memodelkan atau mengabstraksikan solusi dari suatu persoalan. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan prinsip abstraksi dan pemodelan. Tidak hanya itu, Anda juga diharapkan untuk setidaknya mampu membedakan dua bentuk pemodelan solusi yang umum digunakan, yaitu pseudocode dan flowchart. Subtopik yang akan dibicarakan pada sesi kali ini, antara lain, yang pertama recap dari sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan abstraksi dan pemodelan solusi. Ada dua yang akan disajikan, yaitu pseudocode dan flowchart. Mari kita mulai. Kita akan flashback sedikit untuk membahas apa-apa saja yang sudah Anda pelajari pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Yang pertama mengenai Siti, lebih tepatnya definisi Siti. Siti membicarakan tentang proses berpikir dalam rangka menghasilkan suatu solusi terhadap persoalan yang spesifik. Anda tidak boleh ketika mendengar Siti, yang ada di benak Anda adalah komputer. Itu salah. Ketika Anda mendengar Siti, yang harusnya ada di benak Anda adalah cara berpikir, proses berpikir untuk mengembangkan solusi. Jadi, proses berpikir ini bermuara pada terwujudnya atau hadirnya suatu solusi terhadap suatu persoalan. Proses berpikir itu diawali dari pemahaman terhadap persoalan. Misalnya, seperti kalau Anda mengerjakan soal matematika, misalnya. Kalau Anda mau mengerjakan soal matematika, begitu banyak rumus yang ada, Anda mau pilih yang mana? Tentu Anda harus ngerti dulu. Soal itu bertanya apa? Soal itu mau ngapain? Karakteristik soal itu seperti apa? Sehingga Anda bisa mencocokkan dengan rumus yang akan Anda pakai. Tidak semua rumus cocok untuk suatu persoalan, meskipun rumus tersebut, beberapa rumus tersebut punya tujuan yang sama. Jadi, belum tentu hasilnya sama, dan belum tentu cocok untuk semua kondisi dan situasi. Jadi, Anda harus pahami dulu soalnya, baru bisa mendevelop apa solusinya dengan memilih cara perhitungan atau formula atau rumus yang paling sesuai. Ingat bahwa hasil akhir dari proses berpikir adalah solusi. Jadi, kalau tidak ada solusi yang terwujud, solusi yang bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dibahas tentunya, itu berarti omong kosong. Jadi, harus ada solusi yang dihasilkan, dan solusi ini memang bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Solusi yang tadi kita kembangkan melalui proses berpikir, itu kemudian harus bisa dapat dijalankan atau dapat dikerjakan oleh agent. Agent ini bisa macam-macam. Bisa saya, bisa Anda, bisa kita, sebagai grup, bisa komputer tentunya. Karena apa yang Anda bisa lakukan tentu komputer bisa lakukan selama Anda memberikan instruksi yang tepat. Jadi, ingat, tadi kita menghasilkan solusi, lalu solusi ini bisa dieksekusi atau bisa dijalankan oleh agent. Agentnya bisa macam-macam bentuknya. Bisa saya, bisa Anda, bisa manusia, konteksnya, bisa mesin, bisa komputer, dan teman-temannya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang harusnya muncul adalah, mengapa sih kita perlu belajar Siti atau kenapa sih saya perlu memasukkan aspek-aspek Siti ke dalam kehidupan sehari-hari saya? Jawabannya adalah VUKA WORK. VUKA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kita mulai dari yang pertama, volatility. Volatile itu maknanya adalah tidak tetap, berubah-ubah. Jadi, dunia itu berubah-ubah, dinamis dari yang kemarin, sekarang, besok, itu situasinya berbeda-beda. Tidak flat atau tidak linear. Misalnya, hari ini satu, besok mungkin satu setengah. Kita bisa predik, besoknya lagi dua, dan seterusnya. Kalau sekarang, berubah-ubah, changing ya. Selanjutnya ada uncertainty, yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, karena tadi ya, karena volatile, berubah-ubah, dinamis, sangat dinamis, dinamikannya sangat tinggi, maka membuat hal-hal itu menjadi sangat tidak pasti. Oleh sebab itu, forecasting atau bukan peramalan ya, tapi estimasi ke masa depan itu sangat sulit, dan lebih cepat expire. Jadi, kalau misalnya kita estimate, oh, minggu depan itu seperti ini. Jangan-jangan tidak cocok. Jangan-jangan cuma bisa bertahan 2-3 hari prediksinya. Tidak bisa sampai 1 minggu. Sangat pendek. Kenapa? Karena ya tadi, balik lagi ke volatility, yang sangat dinamis. Yang ketiga adalah complexity. Misalnya deh, ekonomi. Jadi, ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia, itu tidak hanya dipengaruhi oleh hal yang namanya ekonomi. Tapi, makin banyak dimensi-dimensi lain yang memengaruhi ekonomi. Katakanlah dulu, sosial politik, itu memengaruhi ekonomi. Kesehatan memengaruhi ekonomi. Jadi, semakin banyak dimensi yang harus diperhatikan untuk bisa mengambil suatu keputusan pada bidang tertentu. Misalnya tadi bidang ekonomi ya. Untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, kita harus melihat aspek politiknya, melihat aspek kesehatannya. Jadi, tidak bisa kita mengambil keputusan begitu saja tanpa memperhatikan dimensi-dimensi lain di sekitar dimensi yang sedang kita bicarakan atau di sekitar konteks yang kita bicarakan. Kita harus melihat sekitar-sekitarnya juga. Jadi, semakin kompleks. Yang keempat adalah ambiguity. Ambigu. Tidak jelas ya. Ini A atau B ya? Ini B atau C ya? Tidak jelas. Blurry. Semua opsi itu seperti mirip sekali. Ya, karena apa? Karena dari awal tadi, sangat dinamik, kemudian uncertainty-nya tinggi, lalu kompleksitas yang harus kita perhatikan banyak, atau ya multiple lah ya, multi-dimensi. Maka semakin ambigu ketika kita mengambil keputusan, eh, kalau saya pakai cara yang seperti ini, menurut ahli-ahli yang kemarin, tidak cocok lagi. Kalau saya pakai cara yang itu, wah, tidak cocok lagi. Akhirnya kita harus mix. Karena apa? Ambigu. Yang kita hadapi itu agak-agak tidak jelas, agak blurry. Jadi, solusi yang dikembangkan, akhirnya ya agak blurry juga. Karena ya, menyesuaikan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Ya, jadi, kasus VUCA, VUCA World, ini menjadi rata belakang yang perlu bagi Anda, sehingga di masa depan, 4-5 tahun lagi, ketika Anda lulus, Anda sudah siap menghadapi VUCA World. Di mana situasi serba, wah, tidak tahu, mungkin tidak karuan lagi ya. Nah, dengan Siti, Anda diharapkan mampu untuk memilah-milah persoalan yang Anda hadapi, memecahkan masalah yang Anda hadapi, lalu Anda bisa solve satu per satu, sehingga Anda bisa survive di masa mendatang. Ingat bahwa banyak orang pintar di luar sana, tapi yang mampu mengambil, mengembangkan solusi untuk menyelesaikan persoalan itu tidak banyak. Jadi, ini yang mau kita capai, yaitu mampu untuk menyelesaikan persoalan, mengembangkan solusi di masa mendatang tentunya. 4-5 tahun lagi, atau misalnya 10-20 tahun lagi ketika Anda memimpin negara ini. Ada 4 prinsip utama pada Siti, yang sebagian sudah Anda pelajari ya. Yang pertama adalah dekomposisi, divide and conquer. Jadi, Anda pecah-pecah persoalan untuk di-solve. Ingat, persoalan itu tidak boleh hanya dipecah, tapi harus di-solve, harus diselesaikan. Tidak hanya dipecahkan, tapi juga diselesaikan. Prinsip yang kedua adalah abstraksi. Kita akan bicarakan abstraksi pada sesi ini. Abstraksi pada intinya adalah fokus pada hal yang ingin diselesaikan. Dan, untuk sementara menyingkirkan hal yang mungkin saat itu tidak perlu dipikirkan terlebih dahulu. Kita bisa geser dulu yang tidak penting. Kita fokus ke suatu area atau layer tertentu atau lapisan tertentu, fokus tertentu. Kalau sudah beres, baru nanti mungkin kita bisa tambahkan aspek-aspek di luar fokus utama yang sedang kita selesaikan. Yang ketiga adalah patent recognition atau melihat pola. Kadang, persoalan itu adalah bentuk lain dari persoalan lainnya. Kalau persoalan lainnya sudah ada solusinya, maka persoalan kita jangan-jangan sudah ada solusinya. Nah, dengan melihat kemiripan, maka kita bisa mengambil atau menggunakan atau mengadaptasi solusi yang sudah ada. Misalnya, kalau di matematik, misalnya, Anda punya soal ya, tentang misalnya probabilistik. Wah, soalnya kayak gini. Terus Anda selesaikan dengan rumus, suatu rumus tertentu ya. Lalu, besok, Anda lihat soal yang mirip. Wih, soalnya ini pernah saya lihat ya. Kayaknya kemarin sudah saya selesaikan. Kemudian Anda akan bandingkan. Oh iya, mirip sekali. Yang beda cuma angkanya. Nah, kalau yang beda angkanya, sementara soal yang kemarin sudah Anda selesaikan dan hasilnya benar, maka besar kemungkinan soal yang barusan Anda lihat, itu solusinya sama dengan yang sebelumnya. Yaitu menggunakan rumus yang sama, pendekatan yang sama. Cuma ganti angkanya saja. Nah, itu contoh ketika Anda bisa melakukan atau punya sense of ini, pattern recognition. Kalau Anda punya sense ini, maka Anda bisa menyelesaikan persoalan yang mirip dengan solusi yang tentu mirip juga. Hanya saja barangkali perlu diadaptasi sedikit ya. Yang keempat adalah algoritm. Jadi, algoritm ini berkaitan dengan apa sih langkah-langkah yang Anda lakukan, yang Anda design untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Step-stepnya apa? Oh, ini giniin dulu. Habis itu digituin. Habis itu diginiin. Terus digituin. Nah, itu adalah proses step-by-step yang kemudian kita sebut dengan algoritm. Kita akan mulai masuk ke topik utama kita, yaitu mengenai abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Abstraksi adalah suatu cara untuk menggambarkan atau mengekspresikan sesuatu. sesuatu ini bisa benda, bisa aktivitas. Bisa entity atau bisa activity. Nah, ketika kita menggambarkan atau mengekspresikan sesuatu ini, kita menggunakan konteks tertentu. Tergantung dari apa yang sedang kita bicarakan atau layer abstraksinya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Pada saat kita melakukan abstraksi, kita menyingkirkan benda-benda informasi yang kita anggap pada saat itu tidak perlu. Contoh, misalnya, Anda sedang membicarakan tentang sistem syaraf manusia. Sistem syaraf manusia itu kan suatu benda, sistem syaraf. Ketika Anda membicarakan sistem syaraf, Anda harus menyingkirkan hal-hal lain yang tidak relevan dengan sistem syaraf. Misalnya, peredaran darah. Tidak penting pada saat kita membicarakan sistem syaraf. Kemudian, sistem pernafasan. Tidak penting pada saat kita membicarakan sistem syaraf. Tapi kalau kita membicarakan manusia secara utuh, maka semua dimensi tersebut menjadi penting. Tapi kalau cuma sistem syaraf, jangan ngomong tentang jantunglah, tidak cocok. Atau tentang paru, misalnya, tidak cocok, tidak relevan. Jadi, untuk sebentar, Anda bisa singkirkan itu dan fokus kepada benda-benda yang berrelasi dengan sistem syaraf. Misalnya, otak. kemudian jaringan nurse syaraf yang sampai ke jari-jari ini. Itu yang penting. Yang lain itu mungkin Anda bisa singkirkan untuk lain kesempatan. Pertanyaannya adalah, kenapa sih abstraksi menjadi penting? Ada beberapa hal yang perlu Anda ingat sehingga Anda bisa merelasikan bahwa si abstraksi ini penting. Yang pertama adalah, solusi yang Anda kembangkan akan dieksekusi atau dijalankan oleh agent. Siapa agentnya? Bisa saya, bisa Anda, bisa kita sebagai kelompok, bisa komputer tentu saja. Itu yang pertama yang harus ingat. Yang kedua adalah, ketika kita menghasilkan suatu solusi atau ketika solusi itu digambarkan dalam bentuk abstrak atau diekspresikan dalam bentuk abstrak, lebih mudah bentuk abstrak ini untuk dipahami oleh semua orang. Jadi, kalau semua orang paham, maka lebih mudah untuk ditranslasi ke agent. Nanti kan bentuk ini akan ditranslasikan ke agent. Oh, agent saya adalah komputer. kita akan transformasikan bentuk yang sudah mudah kita pahami ini ke dalam bentuk yang lebih dipahami oleh komputer, lebih spesifik, lebih operasional. Kalau misalnya solusi ini ingin saya aplikasikan atau saya ingin orang lain kerjakan, maka saya akan buat bentuk yang lebih rinci, yang lebih eksplisit, yang lebih komunikatif untuk dieksekusi oleh manusia. Jadi, kalau kita relasikan, yang pertama, solusi akan dieksekusi oleh agent, kalau kita membuat solusi atau kita tuliskan solusi kita dalam bentuk yang abstract, banyak yang ngerti, karena banyak yang ngerti, kita sama-sama ngerti, kita bisa sama-sama periksa, benar apa salah, kemudian bisa kita translasikan ke agent-agent yang spesifik. Jadi, itu adalah mengapa atau beberapa poin alasan abstraksi itu menjadi penting. berikut ini ada suatu contoh yang mudah-mudahan bisa membangkitkan ide kenapa abstraksi itu penting. Di sini adalah suatu peta dari rute kereta listrik, KRL di Jabodetabek. Di sini banyak sekali stasiunnya, jadi yang bulat-bulat itu stasiunnya, kemudian yang ada yang agak oval, itu adalah hub, jadi penghubung antar jalur. tidak ada banyak sekali di sini stasiunnya, saya tidak tahu ada berapa, saya belum sempat menghitung, tapi Anda boleh menghitung kalau Anda punya waktu. Di sini yang diceritakan adalah jalur, fokusnya adalah jalur. Dari stasiun ini, kalau saya mau ke sana, saya lewat mana? Saya lewat Hapman, saya turun di mana? Sehingga saya bisa mencapai stasiun tujuan dengan tepat. Di sini tidak dibicarakan tentang jadwal, misalnya. di sini tidak dibicarakan mengenai jadwal, misalnya. Eh, jam berapa sih kereta lewat? Lewat misalnya stasiun Citayan, misalnya. Atau lewat stasiun Jakarta Kota, misalnya. Kita tidak tahu. Karena di sini tidak penting pada konteks ini, karena di sini yang dibicarakan adalah jalur keretanya, jalur perjalanan KRL-nya, bukan jadwalnya. Atau harga tiket, misalnya. Apa penting di sini? Tidak penting karena orang yang mau naik kereta melihat jalur ini, pasti dia siap untuk membayar tiket. Jadi, pada konteks membijakan jalur, jadwal, terus jadwal tiket, eh, sorry, jadwal tiket, harga tiket itu menjadi tidak penting. Maka, untuk sementara bisa kita singkirkan. Jadi, itu contoh dari abstraksi. Kita bisa mengembangkan solusi hanya dengan melihat hal yang penting. Di sini kan tidak penting. Misalnya, eh, di mana sih kantor gubernur? Tidak penting ya di sini ya. Karena kita ngomongin kereta, jalur KRL, dan bukan hal-hal yang tidak penting lainnya. Jadi, mudah-mudahan Anda bisa dapat idenya mengenai abstraksi. Ini adalah bentuk abstraksi yang simpel. Nah, kita akan mulai masuk ke bagaimana cara memodelkan solusi. Atau bagaimana menggambarkan solusi dalam bentuk model-model abstrak. Nanti akan ada dua video yang sudah saya siapkan, tapi bukan untuk mata kuliah ini sebenarnya, tapi untuk mata kuliah visual programming. Saya minta Anda untuk menonton kedua video itu juga, sehingga Anda benar-benar paham mengenai solution modeling. Kita akan bahas satu persoalan yang simple sekali. Persoalannya adalah I'm hungry, saya lapar, lalu saya butuh solusi, solusinya apa? Makan. Nah, karena saya harus makan supaya saya bisa tackling problems I'm hungry, maka saya harus siapkan apa yang harus saya makan. Di sini saya punya beberapa hal yang ada di rumah saya. Yang pertama saya punya nasi, saya punya cooking set, cooking set itu wajan, terus saya punya kompor gas, saya punya chef-nya, saya punya semuanya. Kemudian saya punya satu kilo udang beku, jadi udang ini di freezer, di freezer kulkas, kondisinya beku. Lalu saya punya bumbu, bumbu apapun yang Anda mau ada. Jangan khawatir. Nah, solusi yang bisa saya lakukan atau yang bisa saya persiapkan adalah beberapa jenis makanan. Tentu makanan yang bisa saya masak atau yang bisa chef saya masak. Ada tiga di sini, yang pertama adalah nasi goreng seafood, karena udang itu termasuk seafood, bukan seafood ya, hewan laut, maka bisa dikategorikan seafood. Kemudian udang goreng, ini yang paling gampang ya. Kemudian ada udang bakar. nah, kemudian kita akan mengembangkan solusi yang menghasilkan makanan. Kenapa solusinya makanan? Karena saya mau makan. Ingat, persoalannya adalah I'm hungry, solusinya adalah makan. Makan apa ya? Makan makanan ya. Makanannya apa? Nah, ini ada tiga pilihan. Ada nasi goreng seafood, ada udang goreng, ada udang bakar. Saya sudah lapar, dan saya sudah nge-chess, jadi saya pilih yang paling mudah, yaitu udang goreng. Udang goreng ya, jadi yang dua yang lain untuk lain kesempatan aja. Nah, berikut ini adalah resep dari bagaimana cara saya atau cara save saya untuk menghasilkan udang goreng. Yang pertama, kita meng-unfreeze udangnya. Kita buat udangnya ini tidak beku lagi. Caranya gimana? Bisa macam-macam. Ya, ingat bahwa yang sedang kita bicarakan levelnya adalah abstrak. Tidak operasional, tidak konkret. Ya, jadi contoh untuk nomor satu deh, membuat si udang itu tidak beku lagi. Itu banyak caranya. Tapi tidak diekspresifkan di sini. Tidak disebutkan apa caranya. Itu tergantung sama agent nantinya. Agentnya siapa? Kalau agentnya chef, mungkin dia akan menyiram dengan air panas. atau mungkin akan dijemur mungkin. Atau akan direndam air biasa mungkin. Atau akan direbus mungkin. Bisa macam-macam. Tapi abstrak levelnya. Tidak jelas di sini. Tapi cukup untuk kita paham bahwa kita akan makan freeze shrimpnya. Yang kedua, saya akan prepare ingredients-nya. Ada bawang, ada garam, ada macam-macam. kemudian saya akan campur si udang tadi dengan udang dengan bumbu. Kemudian setelah tercampur dengan rata, saya akan siapkan fryer penggorengan. Saya masukkan juga di sana minyak ya. Di sini minyaknya adalah minyak goreng, bukan minyak tawon. Kemudian setelah semuanya siap, saya akan mulai menggoreng. Atau chef saya akan mulai menggoreng. Nah, untuk menggoreng, dia akan menggoreng sedikit-sedikit ya. Bukan sedikit-sedikit, itu bukan satu-satu, tapi secukupnya. Misalnya penggorengan saya ukurannya kecil, ya masukkan, udah ingin digoreng juga sedikit-sedikit, jangan langsung semua nanti gak cukup penggorengannya, akhirnya gak mateng. Oke, misalnya cuma cukup satu goma gitu ya. Satu goma kita masukkan. Satu goma, satu ini ya, satu gini ya, satu gini kita masukkan gitu ya. Nah, kemudian kita akan tunggu mateng gitu ya. Sekitar 3 menit dia mulai menguning. Setelah dia menguning, saya akan angkat dan tiriskan. Lalu saya akan goreng lagi yang berikutnya, batch berikutnya. Menguning lagi, angkat, tiriskan. Terus demikian sampai tidak ada lagi udang yang belum termasak. Nah, setelah semua udang termasak, ya saya akan bersihkan dapur, ya, jangan ditinggalkan kayak kapal pecah. Udah dibersihin, ya saya sudah siap makan, sudah ready untuk makan, udangnya udah ada, nasinya udah ada, tinggal diblik, kita tinggal makan dan solusi sudah tercipta yaitu makan dengan udang goreng, setelah itu solusi akan, eh sorry, problem akan solve karena saya sudah kenyang setelah makan. Jadi, ini adalah bentuk step by step algoritmik yang abstrak. Ya, ini algoritma, step-stepnya. Ya, tapi abstrak masih, belum terlalu rinci, belum terlalu operasional, tergantung sama agent nanti yang mengeksekusi ini. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini kasusnya mirip ya, saya lapar. Ya, ini Mario ini lapar terus ya, jadi lapar lagi. Bedanya di sini dengan di kasus sebelumnya adalah saya tidak lagi punya udang beku. Yang saya punya adalah ayam beku. Ya, daging ayam ya, bukan ayam yang utuh itu ya, daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, bukan kecil-kecil ya, segini-segini lah ya. Udah partnya, misalnya wingsnya ada, pahanya ada, dadanya ada, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi, saya punyanya ayam beku. Dan saya lapar. Saya mau makan. Karena itulah solusinya. Nah, karena saya tidak punya udang beku, maka apa namanya, nasi goreng seafood itu nggak bisa lagi dipakai. Nggak bisa lagi menjadi solusi. Karena nggak ada aspek seafoodnya. Atau misalnya udang goreng deh, nggak bisa lagi, karena udangnya nggak ada. Yang ada adalah varian yang lain, yaitu nasi goreng ayam, kemudian ayam goreng, terus ayam bakar. Jadi, solusinya udah lain. Kenapa solusinya udah lain? Karena bahannya lain. Tapi, meskipun solusinya lain, jangan-jangan cara kerja atau proses kerja yang perlu dilakukan itu mirip. Kita akan lihat solusinya. sebentar lagi ya, di slide berikutnya. Nah, disini adalah step by step atau algoritma yang dirancang secara abstrak untuk menyelesaikan persoalan saya lapar episode 2. Disini, yang di-unfreeze adalah chicken, bukan udang. Kenapa ya? Udangnya nggak ada lagi ya. Ini sekarang konteksnya chicken. Lalu, ya, ingredients-nya masih kurang lebih sama. Kemudian, pencampuran ayam dengan ingredients juga metodenya bisa jadi sama dengan udang. Kemudian, disiapkan apa namanya, fryernya, kemudian digoreng setahap demi setahap. Prosesnya juga kurang lebih sama. Kemudian, setelah selesai, kita akan bereskan dapur, prosesnya juga kurang lebih sama. Lalu, proses makannya juga mungkin kurang lebih sama. Jadi, dari sini kita bisa melihat ada similarity dari proses kita memasak makanan dengan bahan udang dengan proses memasak makanan dengan bahan ayam. Tapi, masakannya ini sama ya. Bukan masakannya sama. Prosesnya sama. Karena akan menghasilkan solusi yang kurang lebih sama juga. Yang satu udang goreng, yang satu ayam goreng. Jadi, di sini ada suatu pattern. ada suatu pola yang tadinya kita aplikasikan untuk udang, sekarang kita aplikasikan untuk ayam. Terus, gimana kalau nanti saya punya ikan? Misalnya, mujair misalnya. Jangan-jangan step by step ini masih relevan. Masih oke untuk dipakai. Nah, itu contoh ketika kita mampu melakukan abstraksi yang baik. Dan, kita bisa merelaksikan dan kita bisa melihat ada nggak pola yang sama dari suatu persoalan dengan persoalan yang lain, sehingga kita bisa menghadirkan solusi yang mungkin kita nggak perlu buat dari nol. Kita bisa mengambil solusi yang lain yang mirip kasusnya, lalu kita adaptasi dengan situasi kita. Situasi saat ini. Situasi dari persoalan yang sedang kita bicarakan. Nah, kita akan coba relaksikan mengenai apa yang baru saja kita lihat tentang abstraksi ke Siti. Ingat bahwa tadi kita sudah melihat dua buah solusi terhadap dua buah persoalan yang similar, yang mirip tapi tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Nah, kalau kita perhatikan solusinya itu hampir sama 100% itu kayaknya agak sulit dibedakan kecuali hanya barangnya yang digoreng atau bahan baku yang dipakai. Selain itu semuanya exactly the same. Nah, dari situ kita bisa lihat ada pattern, ada pola, pola yang ternyata ketika kita mendapatkan pola tersebut, solusi yang sebelumnya bisa kita pakai ke kondisi saat ini atau ke persoalan yang saat ini sedang kita tackle. Ingat bahwa solusi tadi, solusi yang abstrak tersebut itu belum rinci dan Anda harus merincikan kembali atau mentranslasikan solusi tersebut menjadi solusi yang lebih operasional ketika mau dieksekusi oleh agent. Kalau agentnya manusia, kita perlu buat langkah-langkah yang lebih deskriptif lagi, yang lebih komunikatif, sehingga orang tidak salah ketika mengerjakan menjalankan solusi Anda. Kalau misalnya Anda mau kasih ke robot robot untuk goreng ayam, bisa tidak? Bisa saja. Ada kok misalnya makanan-makanan yang keluaran pabrik, itu kan biasanya yang menggoreng atau yang memasak itu adalah mesin. Tapi kalau yang masak manusia, bisa tidak? Ya bisa saja. Prosesnya kurang lebih sama kok. Tidak ada yang significantly different. Itu karena dikembangkan secara abstrak, kemudian diimplementasikan atau dioperasionilkan oleh agent yang spesifik. orang bisa, mesin bisa. Jadi itu adalah relasi antara abstraksi ke city. Tadi sebenarnya di awal sudah kita sampaikan. Masih berrelasi dengan solution modeling, ketika kita mau menggambar solusi atau mengekspresikan suatu solusi, memodelkan suatu solusi dalam bentuk abstrak, kita perlu suatu notasi, notasi yang sama-sama kita ngerti. Contohnya, misalnya, ada sign yang seperti ini. Saya pikir Anda mengerti itu maknanya apa. Apa yang di benak saya mestinya ada di benak Anda. Ini adalah tanda dilarang parkir. Misalnya Anda sedang berkendara, sepeda motor misalnya, terus Anda mau berhenti, mau parkir, tapi Anda melihat tanda ini. Wah, saya mau parkir, tapi ada tanda ini. Wah, saya parkir di tempat lain aja deh, cari tempat lain. Tapi kalau Anda lihat tanda ini, terus Anda bilang, saya mau parkir, ada tanda ini. Berarti ini tempat parkir, saya parkir di sini. Itu berarti Anda kurang vitamin. Nah, harusnya ketika Anda melihat tanda ini, Anda jangan parkir di situ, karena tanda itu maknanya adalah Anda tidak boleh parkir di situ. Mungkin karena jalannya sempit dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah contoh notasi yang kita sama-sama ngerti. Kayaknya, nggak perlu diingatkan itu maknanya apa, Anda sudah otomatis ngerti. Ada banyak notasi yang bisa digunakan untuk memodelkan atau mengabtraksikan suatu solusi. Model yang umum kita lihat misalnya adalah model matematika, bentuk formal. Bentuk formal, matematika. Ada yang bentuknya lebih fokus ke step-stepnya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang algoritmik. Biasanya ditulis dalam bentuk sudokot atau bisa juga ditulis dalam bentuk flowchart. Bentuk sudokot, bentuknya itu sangat mirip dengan instruksi-instruksi pada komputer. Jadi, ketika kita mau mentranslasikan solusi ini ke komputer, itu cenderung lebih mudah. Sebaliknya, kalau flowchart, itu lebih mudah buat manusia. Karena bentuknya atau pemodelannya menggunakan simbol-simbol. Ada bentuknya kotak, ada bentuknya oval, ada bentuknya kayak wajib gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau bentuk visual ini juga lebih mudah dipahami, jadi lebih enak buat beginner yang baru mulai memahami atau mulai belajar tentang bagaimana berpikir algoritmik dan ujung-ujungnya adalah berpikir city secara kritis. Critical thinking. Setelah Anda menyelesaikan video pembelajaran ini, saya minta Anda untuk menonton dua buah video pembelajaran lainnya yang saya susun untuk mata kuliah visual programming, yaitu mengenai algoritmik thinking and solution modeling. Di sana berbicara mengenai pseudocode dan flowchart secara umum, jadi silakan Anda melihat ke video tersebut, dan solution modeling with logarithm. Di sana adalah bentuk praktikal menggunakan flowchart untuk memodelkan suatu solusi yang algoritmik. Jadi, saya minta Anda untuk menonton kedua video ini sehingga Anda bisa lebih paham lagi mengenai apa yang sedang kita bicarakan saat ini. Ada beberapa hal yang saya sarankan bagi Anda untuk bisa dilakukan sehingga Anda lebih menguasai lagi tentang topik atau isu yang sedang kita bicarakan. Yang pertama, coba cari tahu mengapa kita perlu atau apa sih tujuan dari melakukan solution modeling. Anda bisa flashback ke belakang bisa mengulang video ini untuk benar-benar memahami ngapain saya harus memodelkan solusi. Selain itu, silakan juga melihat ke video yang lainnya, yang dua lagi yang tadi saya sampaikan. Kemudian, coba Anda menggambarkan suatu pemodelan menggunakan flowchart misalnya, atau menggunakan sudokode misalnya setelah Anda menonton video saya, yang lain itu, untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada di sekitar Anda. Soalnya bisa macam-macam, Anda bisa pilih, lalu Anda bisa coba gambarkan solusinya seperti apa, step-stepnya seperti apa, Anda bisa gambarkan dalam bentuk, atau Anda bisa tuliskan dalam bentuk sudokode, atau Anda bisa gambarkan dalam bentuk flowchart. Demikian untuk sesi kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!